ya jumpa lagi dengan BN channel pada kesempatan posting kali ini saya akan menyajikan cara pembuatan kokoblok ya kokoblok ini digunakan untuk topping untuk topping ataupun lapisan atas pada tanaman kalau saya pada tanaman adenium ya Nah eh karena menurut saya dengan adanya kokoblok ini membuat apa namanya tanaman lebih tahan terhadap cuaca panas karena sifatnya menyimpan air Nah hal yang perlu kita bersiapkan untuk pembuatannya yaitu yang pertama yaitu sabut kelapa ya sabut kelapa direndam selama 3-7 hari karena kalau posisi atau ketika dia basah maka dalam pemotongan itu lebih mudah Hai setelah itu temen-temen bisa menggunakan alat nah alat khususnya seperti ini ya alat yang khusus sederhana namun temen-temen juga bisa menggunakan gunting golok ataupun alat-alat lain yang teman-teman punya kita potong cacah kecil-kecil menjadi beberapa bagian lalu setelah itu apa namanya bisa bisa kita bilas lagi ya kalau udah jadi koko-koko blok udah potongan-potongan kecil bisa kita ini lagi bisa kita rendam lagi untuk dibersihkan itu jika temen-temen kurang yakin atau kurang temen-temen ingin menghilangkan jatah anin ya informasinya seperti itu temen-temen bisa simak videonya ya selamat menikmati ya mungkin itu aja cara pembuatan atau pemotongan koko blok versi kami mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua salam sehat dari kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati